Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam panjang menyerah dan salam semangat Balik lagi ke channel aku Oh iya Peruntuk subscriber baru aku Aku ucapin banyak terima kasih dan selamat datang di channel ku Semoga semua video yang ada di dalam channel ku ini bisa menginspirasi kalian semua ya Oke, di video kali ini aku mau berbagi cara buat bubur kacang hijau versiku Jujur ini untuk yang pertama kalinya aku buat bubur ini, kenapa aku buat karena anakku lagi susah banget makan dan gak mau makan apapun Jadi dia cuma mau makan yang ada rasa-rasa manisnya gitu kayak semacam susu atau es krim, nah disini aku mau buat bubur kacang hijau ini sebagai alternatif, jadi aku buat agak sedikit lebih manis dan ini versiku bener atau enggak caranya ditunggu komentarnya ya Oke, ditonton terus videonya sampai selesai ya Pertama aku siapin dulu bahannya disini 125 gram kacang hijau 3 sendok makan gula pasir 200 gram gula merah dan sedikit garam air 750 ml 1 bungkus santan kemasan disini aku pakai karak 1 lembar daun pandan 1 sendok makan tepung maizena dan aku pakai sedikit jahe lanjut ke cara buatnya yuk langkah pertama langkah pertama aku rebus kacang hijau beserta 500 ml air dengan api sedang setelah mendidih sesekali aku aduk proses perebusan ini aku lakukan selama 15 menit kemudian aku aduk-aduk lagi supaya matangnya rata setelah aku rasa cukup 15 menit aku matikan kompornya dan aku tutup perebusan kacang hijau tadi kemudian aku diamkan selama setengah jam setelah setengah jam aku masak lagi rebusan kacang hijau tadi dengan menggunakan api sedang kemudian aku tambahkan aneka gula mulai dari gula pasir gula merah dan garam aku masukkan secara bersamaan lalu aku aduk sampai si gulanya ini larut setelah semua larut dan tercampur rata aku tambahkan lagi air 250 ml dan sedikit jahe kemudian aku aduk lagi supaya tercampur rata sambil aku cek kematangan dari si kacang hijau kemudian aku masukkan santan kemasan disini aku pakai kara kemudian aku aduk sampai rata setelah semua tercampur rata dan setengah matang aku matikan kompornya kemudian aku tambahkan larutan tepung maizena aku aduk aku aduk kemudian aku nyalakan lagi kompornya jadi kita masak dengan api kecil setelah mendidih aku masukkan satu lembar daun pandan yang sudah dicuci bersih dan aku masak sampai matang sambil terus diaduk ya supaya matangnya rata nah ini sudah matang sudah siap untuk disajikan saranku enak dimakan dalam keadaan yang hangat tapi kalau seandainya kalian suka dalam keadaan dingin atau bahkan beku ini bisa ditunggu dulu sampai dia dingin di suhu ruang kemudian baru dimasukin ke freezer oke sekian video dariku kali ini mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati